Intro Berita yang mengeparkan buat rakyat Malaysia Baru-baru ini bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mendakwa Serbuan-seruan jaya pencegahan rasuah Malaysia SPRM Ke atas firma guaman yaitu Rosli Dahlan Saravana Pagi semalam merupakan salah guna kuasa Muhyiddin juga menggesa Perdana Menteri Anwar Ibrahim menghentikan kezaliman Dan memfokuskan tumpuan kepada ekonomi negara Serta membantu rakyat Malaysia Dan semalam Ketua Pesuruh Jaya SPRM Zembaki Ada mengesahkan siasatan telah dilakukan Terhadap seorang peguam yang terlibat dalam usaha kerajaan Untuk mendapatkan semula aset 1MDB Azam berkata peguam itu merupakan salah seorang daripada beberapa individu Yang disiasat mengikut Akta SPRM 2009 Dan Akta Pencegahan Pengembahan Wang Haram Pencegahan Pembiayaan Kegenasan dan Hasil-Hasil daripada Aktiviti Haram Azam tidak menamakan peguam yang sedang disiasat Pemberita sebelum ini memetik sumber Yang mendedahkan bahawa 12 pegawai dari badan antiraswa Telah melakukan serbuan terhadap firma guaman Yaitu Rosli Dahlan Saravana Rosli Dahlan yang juga rakan kongsi Merupakan peguam utama bersatu dan Muhyiddin Sombor itu mendakwa pegawai SPRM menuntut hak untuk menggeledah Dan merampas dokumen firma itu Dan sebelum ini juga pegawai penguat kuasa juga cuba Menyerbu pejabat undang-undang C.J.Twana yang juga mewakili Muhyiddin Azam berkata SPRM menafikan Kehadiran pegawainya ke permis peguam tersebut Menyalahi mana-mana akta yang berkuat kuasa Sekian info ringkas dari saya Untuk hari kita akan berjumpa lagi Salam jumpa dan salam kenal Bye-bye Sampai jumpa dan salam jumpa dan salam jumpa